Karena umpada Lama tidak ada kabar terkait dirobohkannya rumah sejarah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar, Surabaya Akhirnya kembali mencuat Pasalnya Komunitas Bambu Runcing, Surabaya, KBRS melayangkan gugatan perdata ke pengadilan negeri Surabaya Namun sayangnya sidang perdana yang digelar hari ini Dengan agenda pengumpulan berkas terpaksa ditunda oleh majelis hakim Ini karena tergugat satu wali kota Surabaya, Tririsma, hari ini Dan tergugat dua pemilik PT Jaya Nata yang membeli rumah dan tanah Radio Bung Tomo tidak hadir dalam sidang Dalam gugatan klas action ini, KBRS menggugat wali kota Surabaya dan PT Jaya Nata senilai 17 miliar lebih Juga menuntut kepada semua pihak yang terlibat untuk diproses hukum dan membangun kembali rumah sejarah Radio Bung Tomo Gugatannya bentuknya gugatan kelas action atau gugatan masyarakat atau rakyat kota Surabaya terhadap perbuatan melawan hukum Soal cagar budaya yang terletak di jalan mawar nomor 10 yaitu rumah Radio Berjuangan Bung Tomo Sidang akan kembali digelar Kamis minggu depan dengan agenda pengumpulan berkas Seperti diketahui rumah sejarah Radio Bung Tomo dirobohkan oleh PT Jaya Nata Untuk perluasan kantor tanpa diketahui oleh pemerintah kota Surabaya Dan sampai saat ini belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah kota Surabaya Ayul Andim, JTV